Al-Fatihah menghadap arahnya saja arah Qiblat di Indonesia ke Barat, yaudah cukup menghadap ke Barat, enggak harus pas-pasan enggak harus pak, enggak wajib kata para ulama maka kita menghadap ke Qiblat mata kita kemana? tempat suju kita ucapkan Allahu Akbar sejajar dengan atau begini Allahu Akbar, sejajar dengan telinga Allahu Akbar boleh begini dan boleh begini kemudian kita ucapkan apa? doa is doa is tifta Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrataw wa asila kita pilih yang paling pendek saja ya kemudian kita baca apa? A'udhu billahi wa iya kanas ta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim wa iril mawdubi alayhim wa lawduallin amin ada sebagian ulama berpendapat setelah amin diam sebelum membaca apa? surat tapi ketahui lah hadisnya do'if tidak sahih kulhuwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufwan ahad diam sejenak allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sami'allahu liman hamidah boleh juga sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd boleh juga mengangkat tangan lagi ya atau langsung allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim allahu akbar rabbik firli rabbik firli allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la allahu akbar ibn kudamah mengatakan untuk duduk istirahat maka takbirnya ketika kita berdiri jadi ketika kita duduknya tidak perlu takbir allahu akbar perhatikan ya'jin ya allahu akbar kalau kita naik dari dua rekaat ke rekaat ketiga maka disunahkan untuk mengangkat tangan lagi ya bismillahirrahmanirrahim imam syafi'i mengatakan ta'awud itu disunahkan setiap rekaat menurut pendapat imam syafi'i ta'awud itu disunahkan apa namun jumhur ulama mengatakan tidak perlu berdasarkan riwayat bahwa rasulullah s.a.w. apabila bangkit dari apa ya sujud maka beliau langsung membaca al-fatihah tanpa ada cedda jadi langsung bismillahirrahmanirrahim jadi bismillahirrahmanirrahim kita sudah sebutkan tadi yang sunnah apa disyirkan ya alhamdulillahirrahmanirrahim 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 maniki yawmiddin iyaka na'bud wa iyaka nasta'in ihlina sirata al-mustakim sirata al-la-dina an'amta alayhim gha'iril ma'udhubi alayhim wa la'udhallin amin inna a'ataynaka al-kawthar asalli lirabbika walhar inna shani'aka huwal abtar kemudian kita rukuh Allahu Akbar subhanarabbi al-azim subhanarabbi al-azim subhanarabbi al-azim temi'allahu liman hamidah rabbana laka'lhamd Allahu Akbar subhanarabbi al-a'la subhanarabbi al-a'la subhanarabbi al-a'la Allahu Akbar subhanarabbi al-a'la subhanarabbi al-a'la subhanarabbi al-a'la Allahu Akbar attahiyyatu lillah wassalawatu wa tayyibat assalamualan nabi warahmatullahi wabarakatuh lihat pandangan mata kita kemana ya ke jari assalamualan nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamualayna wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammadan muhammadan rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama baruk ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharifitnatil masihid dajjal Allahumma inni a'udhu bika minal ma'sam wal maghram assalamualaikum wa rahmatullah assalamualaikum wa rahmatullah ingat pak banyak diantara kita ketika salam itu berhenti ridur di depan assalamualaikum wa rahmatullah assalamualaikum wa rahmatullah ini tidak sunnah bahkan tidak sesuai sunnah iya karena disebutkan dalam satu riwayat nabi itu langsung assalamualaikum wa rahmatullah assalamualaikum wa rahmatullah tidak ada jeda ya paham alhamdulillah assalamualaikum wa rahmatullah 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 assalamualaikum wa rahmatullah